PEMBICARA 1 Sayangnya, meski dilengkapi dengan teknologi gardan dianda, nyatanya modul ini pun terhenti di tengah pulangan lumpur. Melihat hal ini, sejumlah pengendara motor memutuskan untuk mendorong kendaraannya. Warga berharap pemerintah daerah bisa segera turun tangan memperbaiki jalan yang menjadi salah satu akses utama warga desa Citebusan ini. Dari Lebak Banten, Iskandana Setyon, AY News melaporkan. Sepeda motor yang ditopangi dua mama melawan arus di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini, tengah viral di media sosial. Meski membahayakan, namun pengendara naikkan melawan arus sejauh 500 meter. Diduga pengendara takut ditilang, lantaran tidak memakai helm, saat akan melintas di pertigaan Jalan Sultan Alauddin karena terdapat pos pulantas. Pasca viralnya mama melawan arus, Satuan Skolestabes Makassar, kini sedang mencari data pengendara tersebut. Ada petugas yang melaksanakan pengaturan lalu lintas di Jalan Sanuddin, Piterani. Kemudian karena pengendara sepeda motor tersebut kan tidak menggunakan helm, kemudian juga pelatnya tidak ada, sehingga mungkin merasa salah karena panik bukan berhenti, tetapi dia balik untuk melawan arus di Jalan Sultan Alauddin. Polisi mengibah untuk masyarakat atau pengguna jalan tak melakukan hal yang sama, lantaran yang berbahaya untuk diri sendiri maupun orang lain. Terima Kasar Sulawesi Selatan, Julius Fin Ayus melaporkan. Truk tangki pengangkut metanol terbakar hebat di ruang Jelantol, kebuatan Jombang, Jawa Timur. Sebelum terbakar, warga sempat mendengar rendahkan. Warga yang ketakutan gelarian menjauh dari lokasi. Beruntung supir truk selamat karena langsung menyelamatkan diri. Menurut keterangan supir, kebakaran bermula saat truk yang dikendarinya dari Surabaya ke Rasmarang tiba-tiba pecah ban dan mengeluarkan percikan api, hingga membakar ban dan merempet tangki muatan metanol. Upaya pemadaman kita agak kesulitan karena api sama bahan yang sudah terbakar itu turun ke bawah. Kita akhirnya melakukan fire ground namanya. Kita dengan tekanan air yang sangat tinggi, disini juga kesulitan untuk suplai airnya. Akibat peristiwa ini, tangki truk Ludes tak tersisa. Belum ada keterangan dari pihak berwenang mengenai penyebab terbakarnya truk. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, AINUS melaborkan. Beralih ke berita satwa pemirsa ribuan ikan mati di Waduk Saguling, Jawa Barat. Dan berita ini akan kami rangkai dengan terdamparnya seekor paus dan kematian lutung akibat tertabrak motor selengkapnya berikut ini. Seekor lutung terlihat dalam kondisi mati di dalam kandang di Taman Wisata Mata Kucing, Batam, Kepulauan Riau. Terkait hal itu, BKSDA wilayah 2 Batam datang ke Taman Wisata tersebut untuk memastikan. Ternyata lutung yang mati itu adalah lutung liar diserahkan warga dalam kondisi sekarat karena tertabrak motor. Ribuan ikan mas dan nila mati mendadak di keramba jaring apung di Waduk Saguling, Kecamatan Selilin, Bandung Barat. Kematian ribuan ikan diduga akibat cuaca ekstrim, dampak terlitingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Para petani ikan berharap adanya bantuan dari pemerintah agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Seekor mangka ikan paus perma berjenis kelamin bertina terdampar di depi pantai Double Six, Gawasan Guta, Bandung, Bali. Saat ditemukan, kondisi ikan paus sudah tidak utuh dan mengeluarkan bau yang menyengat karena telah membusuk. Evakuasi ikan yang perkiraan memiliki berat mencapai lebih dari 500 kg ini dilakukan dengan menggunakan alat berat. Sedangkan penyebab pematian paus sebanyak 11 meter dan lebar 2 meter ini belum diketahui. Karena sebab ciri-ciri luka di tubuh telah menghilang. Tim Liputan AINews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Banyak cara dilakukan untuk mengolah bahan bekas menjadi barang bernilai tinggi. Seperti yang dilakukan kelompok pemuda desa di Sidoarjo, Jawa Timur yang mengolah limbah kaleng bekas cat menjadi furniture. Dari hasil olah kaleng bekas cat ini, mereka menghasilkan cuan puluhan juta rupiah setiap bulannya. Banyak kaleng bekas cat daripada dibuang dan jadi limbah. Lebih baik diolah menjadi barang yang menghasilkan uang. Ya, ini adalah gagasan yang diambil oleh para pemuda desa di desa Banjar Kementren, Buduran Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan cekatan, para pemuda ini mengolah limbah kaleng cat bekas menjadi berbagai bentuk furniture. Seperti set meja kursi atau endzone craft yang indah dan bernilai jual tinggi. Bahan digunakan seperti limbah bekas kaleng cat dan bekas kemasan obat yang didapat dari pengepul barang bekas. Tambahan lainnya ada kulit sintetis, cat besi, kaca, kaki sofa, triplek, banner dan stiker. Dengan jumlah pekerja berjumlah delapan orang pemuda desa setempat, mereka mampu memproduksi sekitar lima set meja dan kursi setiap harinya. Berangkat dari banyaknya limbah pabrik yang kurang saya rasa terbuang percuma atau nilai belunya kurang tinggi. Jadi saya punya ide untuk memanfaatkan barang-barang bekas untuk menyebabkan beli ini. Hasil produksi meja dan kursi yang kreatif ini dipasarkan melalui media sosial yang pengirimannya sudah mencapai luar Pulau Jawa. Dibanderol dengan harga Rp350.000 per set yang terdiri dari satu meja serpa dua buah kursi. Kini omsetnya sudah menembus Rp25 hingga Rp30 juta per bulannya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, AY News melaporkan. Pemirsa hujan deras melanda kota Surabaya, Jawa Timur selama hampir satu jam dan membuat gedung negara Geraha di Surabaya mengalami kebanjiran. Sementara itu puluhan warga yang berasal dari wilayah Kabupaten Garut dan Tasik Malaya, Jawa Barat gagal berangkat umroh karena tertipu oleh perusahaan pemberangkatan umroh. Beginilah kondisi ruang bagian rumah tangga gedung negara Geraha di Surabaya, Jawa Timur yang mengalami kebanjiran pas ke hujan deras selama hampir satu jam. Banjir diduga karena seluruh air tersumbat dan kurang besar sehingga satu jam deras air membanjir di halaman gedung negara Geraha di. Menurut salah satu petugas PMK Surabaya, genangan air yang ke ruang bagian rumah tangga membuat barang-barang di dalamnya menjadi basah. Setelah beberapa menit air disedot dengan pompa, air bisa dikuasai dan surut. Puluhan warga asal Garut Selatan dan Tasik Malaya, Jawa Barat harus pulang ke kampung halamannya setelah nasib mereka tak jelas, diberangkatkan oleh pihak travel haji dan umroh untuk menunaikan ibadah umroh. Para calon jemaah umroh ini seharusnya berangkat bulan Oktober 2023, namun diundur hingga 22 November 2023. Setelah pengajaran terhadap pelaku, jajaran Satuan Resresor Kriminal atau Satresrin Polres Garut pun akhirnya berhasil meringkus satu orang bersensial D, pemilik perusahaan pemberangkatan haji dan umroh. Atas kasus tersebut, petugas pun berhasil mengamankan sejumlah barang bukti, mulai dari paspor, buku panduan ibadah umroh, kain ihrom, hingga puluhan koper. Atas perbuatannya, tersangka dihancam hukuman kurang lebih 4 tahun penjara. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berkunjung ke lokasi pembangunan IKAI Nusantara di Penajem Pasir Utara, Kalimantan Timur, Kamis kemarin. Di sela-sela kunjungannya ke IKAI Nusantara, Ganjar membagikan ceritanya ketika menghubungi anak dan istrinya untuk melepas rindu. Maklum saja, selama 10 hari terakhir menjalani kampanye berkeliling Indonesia, Ganjar tidak bertemu dengan anak dan istrinya. Sementara itu saat ditanya siapa yang menyiapkan pakaian selama kampanye, Ganjar mengatakan telah disiapkan istrinya satu koper berisi pakaian ganti. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengisi hari ke-10 kampanye dengan menghadiri dialog kebangsaan bersama ribuan mahasiswa Universitas Malahayati di Bandar Lampung. Dalam dialognya, Anies mengajak mahasiswa mengwujudkan keadilan dan menyoroti persoalan peningkatan investasi di tanah air. Anies juga menyoroti soal pembangunan transportasi umum ramah lingkungan, seperti pembangunan double track jalur kereta api rute pelabuhan Bakauheni, Lampung, Palembang. Berbeda dengan capres lainnya, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kemarin masih menjalani tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo menerima kunjungan seorang anak jenius, Kenneth Matthew, di kediaman pribadinya di Jakarta. Dalam pertemuan itu Prabowo takjub mendengar Kenneth yang bercita-cita ingin menjadi engineer. Tim Liputan AINews melaporkan. Mirsa seorang siswi sekolah menjadi korban penjambretan saat akan berangkat sekolah di Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, polisi berhasil mengamankan 8 komplotan deb kolektor yang kerap meresahkan dan melukai korbannya. Kamera pengawas merekam pelaku jambret tengah menyeret korbannya. Seorang siswi sekolah di Jalan Selesansani, Lorong Mawar, Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku menjambret ponsel korban yang akan berangkat sekolah. Warga yang mendengar teriakan korban berusaha mengejar, namun pelaku berhasil kabur mengendari sepeda motor. 8 orang komplotan penagih utang bank atau deb kolektor yang sering meresahkan warga kota Semarang, dirikus tim jatah teras di Reski Mumpul dan Jawa Tengah. Selain kerap melakukan penarikan kendaraan secara paksa, para deb kolektor juga kerap melakukan pengoroyokan hingga melukai para korbannya. Tidak terima sering meresahkan oleh Oknum Kepala Sekolah SD, sejumlah guru serta wali murid di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, melaporkan Oknum Kepala Sekolah ke pihak Polres Sampang. Mereka meminta polisi segera bertindak, karena khawatir oleh pelaku akan berdampak buruk bagi anak didiknya. Terapi bekam sudah dikenal sebagai salah satu terapi kesehatan populer di kalangan masyarakat Indonesia. Nah bagaimana jadinya kalau terapi bekam digunakan untuk terapi kecantikan? Berikut liputannya untuk Anda. Terapi bekam dengan mengeluarkan darah kental yang mengandung racun dari dalam tubuh merupakan terapi pengobatan alternatif yang populer di masyarakat Indonesia. Nah di salah satu klinik bekam khusus wanita di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pengobatan tradisional asal Tiongkok dan Timur Tengah ini, ternyata juga bisa digunakan untuk terapi kecantikan. Sebelum menjalani terapi, pasien akan berkonsultasi terlebih dahulu untuk mengetahui masalah dan terapi yang dibutuhkan. Dengan menggunakan alat yang higienis dan efektif, pengobatan bekam dimodifikasi secara medis untuk menghilangkan jerawat dan meniruskan pipi khususnya untuk wanita. Bekam wajah ini memberikan efek relaksasi pada wajah dan tidak terasa sakit. Kalau aku kan tadi ngambil bekam kecantikan ya, yang sekarang tuh terasanya ya lebih kencang pastinya kan ya, terus agak lebih tirus gitu. Kalau di sini tuh khusus wanita juga, jadi comfort banget buat kita wanita di sini. Efektifnya memang kalau untuk terapi 2-3 kali, itu dalam 1 bulan. Memang paling banyak sih sebenarnya jerawat sebenarnya, karena memang hormon. Kemudian yang pipi tirus ada di bagian rahang sini, dan di bawah, double chin juga itu paling banyak. Selain bekam, terapi akupuntur di bagian wajah, tangan, kaki, dan punggung, hingga perut, bisa menjadi pilihan untuk menangani masalah kesehatan dan kecantikan wanita. Dari Jakarta, Kiselia Nurrahma, Dandi Bernadi, Ainews melaporkan.